terlalu cepat dan kita belum melihat goto nih dimana kan dia berada untuk melawan nyelamat tapi itu dia Mela turun tapi terlalu terbuka what happened with infinity baru banyak pujian yang kita berikan mereka sekarang Nur gua terlalu bold sih dari gerakannya dari hari pertama ketika mereka merasa oh poin gua banyak banget nih jadi mereka lebih percaya diri dan tidak mengekspek kalau misalkan ternyata reject begitu cepat melakukan backup begitu cepat melakukan regroup dan follow-up yang ternyata tiba-tiba membuat player-player dari infiniti kali ini bertumbangan juga bahkan tadi Mela turun tanpa adanya barrier atau obstacle di depannya dan membuat dari reject itu enak banget buat nangkep seorang Mela karena ingat walaupun ini memang dari tim reject itu bisa kita bilang poinnya dibawah infinity tapi ini adalah PMGC kalau ngomongin AIM semuanya sama AIM tuh semua sakit banget pasti terima kasih gua sudah bahas-bahasan dari Celi kenapa? karena gua katakan skill cap di PMGC suara PUBG agak reda hit aku gedein suara aku aja kali ya terima kasih semua Skyspool terima kasih kemudian rotasi dan juga timing mereka itu yang berbeda tapi dari Devin ada sebuah cooknade yang cukup mantang dia ada melihat ada tembakan dari Gottoni tapi Gottoni langsung cepat untuk melakukan sebuah repositioning nanti karena bagian AKM tembakan jarak dekatku sih sakit banget memang harus melawan hilang tapi tapi ngapa gerakan dari infinity menurut gua ini nggak terlalu on point karena udah benar-benar di kandangin oleh reject for entry revive berhasil dilakukan dan buat reject menang secara kuantitas ya secara kuantitas memang mereka unggul tapi nampaknya kali ini kepercayaan diri dari reject lagi salah sama-salah dan ternyata infinity tersisa di bagian belakang untuk melakukan counter gantung nih gila nates nya bener-bener perfect so banget bisa menumbang satu player demi satu klat yang akan dilakukan oleh seorang Gottoni akhirnya digagalkan oleh Sarah Eleven dan tim infinity adalah salah satu tim yang harus dipulangkan begitu cepat Eldo G wow di peringat ke-16 dengan hanya satu elimination point I don't know what happened maybe trial ngomong-ngomong ada dua ya bagaimanapun kita nggak bisa bohong juga karena point mereka udah sangat tinggi banget tapi kembali lagi not a best choice bargain ini masih game pertama so yah well played untuk infinity untuk game yang pertama tapi kali ini kita melihat ada pergerakan dua tim Indonesia yang berseberangan terduksi Yes aku jenis masih bisa kau untuk melakukan posisi sementara waktu bisa ternyata dan itu dia you yang di tempat lain six to eight udah keleten sedikit reject satu blanter tekdon jaleh track party nampaknya akan berusaha dilakukan oleh six to eight karena memang posisi dari six to eight dari primos cukup dekat juga dengan pertigaan dari jembatan kiri ini dan sementara dari aku udah mau kasih udah riva ke langsung saja diterapkan di keteranggara oleh six to eight masih ada rej dan juga diviner yang berbeda langsung nih pun terlupa yang nge-stream juga sambil nonton itu aku ya di apa ini juga harus dipulangkan dengan begitu cepat yang menang paling banyak adalah six to eight third party lagi dan lagi tipi benar-benar berbahaya apalagi tadi dari six to eight juga nggak serta mertem melakukan push gel tadi kalau kita lihat satu player udah mulai ke atas dulu metain dulu dimanakan karena player-player lawan itu reject dan ya movement cepat kemudian juga terukur dengan empat orang mereka berhasil untuk meratakan seluruh player dari reject dan ya sebuah kerugian guys udah belum itu karena tidak mau pulang placement sama sekali tapi pertandingan agak cukup tenang di zona kedua dan lihat Nova setupnya udah ada di tiga titik yang berbeda dan ini membuat mereka luas sekali televisyen lagi dan lagi Open field sekitar gak dan pochenki mereka mainkan all right karena mereka juga bergeser gak terlalu jauh dari dropzone mereka sendiri dari nova jadi ini adalah tempat yang memang mereka nggak ada oke aku nonton ya guys um Tim China ini adalah spesialis-spesialis untuk terparti kalau misalkan kita nonton turnamen dari China region China sendiripun mereka selalu kebanyakan menang karena terpati jadi mungkin dari situ dari mulai menunjukkan saat ini saat yang tepat untuk kita menggunakan strategi-strategi terpati kan tahu kenapa kalau kita ngeliatin turnamen atau Liga di sana mungkin karena FPP mode juga kali ya behaviornya muncul karena FPP karena gimana sih kalau kita FPP kan aware kita cuma dari audio ya dong dalam artian kita mendengar doang sama 180 juga kan 180 cuman kan 180 berarti kita nggak aware what is behind us gitu ya ya apa yang ada di belakang kita nolak karena terparti akan menjadi salah satu strategi yang sangat baik banget apalagi ketika kita waktu itu di alicempion sih PC yang kita ngeliatin PAI semuanya bener-bener sebuah terpartium yang digunakan tapi itu bahasan sedikit dari kami berdua karena fight akan kembali lagi terjadi tidak terelakkan dengan The Xavier laba-laba lawan MS Conburi you with you lawan speedermen waduh speedermen betul juga ya tapi akunya kali ya kalau ada cinta di sini juga eh iya juga iya dong tapi kayaknya ini bakal agak sedikit tarik mundur gak sih dari The Xavier udah udah ada beberapa nits yang dilontarkan juga kayak berusaha untuk ngezoning out satu sama lain karena Bukit Kentang itu memang adalah salah satu tempat favorit juga untuk di setup oleh beberapa player dan beberapa tim mengingat dari The Xavier adalah salah satu tim yang sering banget untuk bermain di bagian Bukit Kentang jadi mungkin dari MS Conburi sudah mengekspektasi kalau misalkan bakal ada yang mengisi bagian Bukit Kentang ini agak cukup lama juga karena mereka berdua lagi berpikir berputar otak ini nggak bisa langsung aja hajatrabas kan kok was kayak gitu mereka harus punya decision terlebih dahulu guys aku sekarang fokus nonton gue sudah 600 share kok nggak tau deh ntar deh oh udah 702 riskan banget terparti masih bisa terjadi juga dan kalau ditambah seperti Kentang ini kalau lihat dari bagian atas red ya udah hydron gitu aja padahal terrennya beragam terlihat dari tadi pada bisa melakukan peron juga untuk nggak bisa langsung tertembak pun juga kita collecting information tapi berbicara bukti kita menonton ya menopor yang lain-lain soalnya tertinggi dia rencana dua tim kriptik dan Facebook lagi-lagi lagi-lagi ketemu ini emang udah menjadi jodoh sih kayaknya mereka berdua different tim different landing zone tapi ideanya sama kayak jadi bertemu di sana jadi mungkin karena dari kriptik sendiri kan punya jalur rotasi dekat dengan faceclan ya kayak mainnya itu dari arah George of all jadi mungkin beberapa checkpoint itu ada beberapa pilihan yang sama dan kebetulan dengan circle yang seperti ini mereka punya pemikiran yang sama pada saat ini dan makanya itu mereka bertemu kembali di satu gunung yang sama juga bahkan menarik kriptik bergerak cukup jauh dari bagian Stalbert sampai ke George of all berarti mereka muter lewatin shooting rain betul kemudian utara tadi kita lihat kemudian masuk ke jembatan dan menuju ke arah bagian bukit tertinggi tadi aja ya saya kuat unit tapi kita berpindah ini dia zona ketiga zona penting untuk menentukan endgame tentunya ada pergerakan tim Indonesia yang cukup mirip dari bagian Tenggara tapi begatron lebih cepat kali ini dan gua harap mereka belajar dari apa yang terjadi kemarin nggak lagi main di lower ground ya bisa dipikup dari bagian atas and they learn they learn mereka coba masuk dalam kota and hopefully akan menjadi hal yang bagus banget untuk begatron tapi ternyata udah ada yang menjaga yaitu sang punya kota tapi abu di tertakedown liquid juga terkena tapi aku masih bisa untuk melakukan revan Zuxi masih cukup lempungan ada sepuluh sepertinya ya kan cuma dibangun terlebih dahulu metak satu main klaren di sana tapi four rival juga melakukan fight dengan faceclan jelly iya sebetul sekali ada sebuah kokangan granat yang langsung saja masuk ke satu rumah bahkan ada follow-up nate terus-menerus dilontarkan ke arah bagian depan tapi yang pasti dari liquid nampaknya sudah mulai terkena granat dan mungkin di eliminasi begitu saja oleh nikma galaksy dan dari faceclan pun hanya dua aku kalau misalnya apa-apa nonton kayak gini aku yang ikut takut gitu nggak sih dan Tunikei pun tertangkap dari seorang FV ini adalah sebuah posisi yang nampaknya makasih juga dua player bahkan dari faceclan ternyata tim four rivals bisa menjaga kandang dengan sangat baik sian-sian bisa bisa BTR aku dukung BTR BTR ayo BTR 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 bisa BTR bisa BTR bisa karena kalian enggak dukung BTR BTR ya pokoknya juga hilangkan dua player berarti ya dua player dari faceclan tanpa fight yang menurut gua sangat mereka bisa menangkap karena dia yang menunggu terlebih dahulu tapi ya ya sudah terjadi-terjadi tempat lain dari megatron Zuxi ter-tagdown oleh stalwart so ini tidak terlalu baik sepertinya kota juga dicari oleh banyak tim kali ini mereka coba masuk dan mudah-mudahan tertekan satu-persatu tapi artinya Zuxi ini masih dalam hal yang bisa dilakukan reward dan benar sekali kali Duxi juga mendapatkan remah kota menjadi ramai Gelsis Dong Maggits Nikmah Bigotron ada aku enggak bisa fokusnya ini yang lebih gedein yang ini yang lagi-lagi controlling bagian open fieldnya nih Jel wah gila Nova controlling kota Pochinki dari arah yang berbeda ini adalah sebuah sudut yang kayak bisa dibilang out of the box juga kan jarang banget ada yang ngambil tempat sini mungkin memang ada tapi kayak apa ya ketika circle menuju ke kota kebanyakan orang bakal ngambil gereja gereja rumah-rumah speederman rumah yang belakang juga guys resolusi udah belum udah kan udah kan tapi kalau gue boleh berkomentar Nova sedikit aja tadi sebetulnya hal ini udah dibangun dari mereka dari zona kedua kalau kita lihat mereka terhadap split 3 satu orang memang udah jagain kompon itu oke dan dengan satu player bukan berarti dia bisa juga secara penuh tapi poin utamanya adalah yuk kalau zona kesini gua ajak yang lain datang ke kompon gua defense di zona ini dan membuat mereka kuat banget sementara waktu dan di zona utara kita melihat ada pertemuan juga antara MS Chonburi dan FaZe Clan zonanya shifting ke luar kota ke luar kota dan ini membuat kepadatan pochinki harus bedol desa semuanya pindah ke kota yang baru ini benar-benar mengkhawatirkan dan Nova masih dengan posisi yang sama yes mereka masuk ke dalam zona bahkan dari MS Chonburi yang mendapatkan sebuah pintu masuk celah yang lebar juga satu rumah satu komplek yang benar-benar kosong belum ada yang jadikan sama sekali menangkut isi oleh mereka bahkan dari situ ini yang lagi nama waktu ini mau aku sambil nonton di Youtube yang belum nonton di Youtubenya mungkin teman-teman bisa lihat di rewind sedikit kita gak bisa tentunya ya tapi gue liat ada nicil di bagian kanan bawah sendiri I don't know tadi mereka split sih untuk di pochinki gua ngeliat tapi bukan pochinki, dia di pojok banget ujung zona di kotanya gue cuman lihat tiga tiga kan? iya nanti satu lagi oh berarti mereka emang kayak mainannya kayak gitu taruh satu DP satu DP apa sih namanya? satu ujung tombak gimana ya ibaratnya jadi kayak yang tadi lu bahas juga iya iya sama dengan Nova juga kalau bergerak ya udah pindah gitu kan udah ada yang ngejagain iya 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 nah nicil baru gabung sekarang oke what happened I don't know tapi dari Enigma satu orang udah tertake down so ya ini hal yang cukup baik untuk Innsis Dogma karena mendapatkan yang pun dipunyeliminasi tanpa belum kehilangan satu orang sementara Pika tertake down oleh Lamborghini dan ini dia zona empat menentukan Endgame banyak fight terjadi dari Derais juga satu orang dipulangkan ke lobby jadi bener-bener crossfire terjadi banyak kali nih jelek harusnya karena dari kota pochinki ini banyak banget orang ya jadi mereka kemungkinan besar akan bertemu satu sama lain ketika sedang berusaha untuk mencapai playzone keempat ini bahkan ada beberapa movement yang kita lihat kayaknya sebenernya mereka berdekatan tapi mereka initiate buat yaudahlah kita disengage aja kita back off aja terus sadar diri satu sama lain gak ada yang langsung maksain aja tapi kalau misalkan kesempatan yang terbuka kenapa enggak seperti padahal yang kali ini dari Rico pun bakal ternemak oleh disavio dari arah belakang dan mereka masuk ke sebuah kandangnya saat berbahagia dia ngepro di sebuah tempatnya sangat terbuka sekali posisinya sangat berbahaya tapi mereka langsung saja maju ke arah depan pergerakan dari disavio sudah mulai dipimpin oleh Lamborghini juga tapi yang pasti dari Rico ini bener-bener terjepit di satu gudang di depan ada Nova di belakang ada disavio iya betul banget dan tapi ini bukan Lamborghini tadi menurut gua sangat berbahaya walaupun memang udah ada yang menjaga di bagian gereja tapi lihat semua ini diberikan oleh Nova wow semuanya bisa 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 gitu ya tapi ya lemparan ke arah bagian gudang dan Rico bagaimana yang Jolly mengungkapkan terdesak tembangan dari bagian belakang tidak henti-hentinya dari Nova pun begitu tapi Enigma Galaxy Lord just moving around berangkat begitu saja Nate juga dilemparkan di tempat lain membuat order terkena damage yang tidak sedikit tapi masih bisa untuk melakukan healing dengan bandage bener-bener sebuah manajerial dari healing prompt yang sangat baik karena dia tahu dia dalam zona dan ada pintu yang masih bisa menghalangi jadi gak perlu langsung first aid dia masih bisa pakai bandages bener manajemen tas ya salah satu faktor minor yang sebenarnya penting juga untuk dimainkan di dalam battle royale seperti ini dan tadi ada beberapa movement juga rotasi yang dilakukan oleh beberapa tim ketika ada dua tim yang lagi baru mantam lempar-lemparan granat di dalam satar berhasil mendapatkan satu player dari Dead Eye Oh Satati banget masih bisa selamat dan Dead Eye serah telah dipulangkan oleh Genesis Dogma Yap luar biasa banget Daybot out of nowhere save the day save satar walaupun nih Daybot juga terkena Yu Yang tembakan di sana dan Nima Galaxy Lord tidak bisa bertahan di nate oleh dumb one di sana Vavian benar-benar memberikan asya yang besar di tempat lain di Savier Zonanya kayaknya cukup banget deh aku gak takut banget nontonin deh Zonanya langsung kecil banget kalian lihat gak? Dua tim Indonesia berada di positioning yang cukup aman untuk sejauh ini tapi... eh sama nomor rotasi secara bersamaan masuk dari selatan juga wow ini gokil banget letar.. 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 werai terlalu ketahuan 3 way show dan terjadi padahal ada Luksy yang masih bisa menimak tаны sangat belakang berusaha untuk membelikan backup fire dan berhasil masih ada Yuhai dan Rata oh my god Rata astaga yuuh yuh seru banget Rata guys Guys Rata guys rata guys dia harus rata guys jadi bikin rata Ayo, pergi teron, pergi teron Bisa, bisa, bisa Itu padahal tadi 4 lawan 3 loh Oh, masalah Gila Jantung Iya guys, jantung aku juga Terus kalau misalnya aku nonton di Gita kok jadi serius banget Iya gak sih? Ya kan aku takut gitu Tapi insya Allah Insya Allah BTR menang sih Insya Allah Kedua aja guys Iya, ini open ground Walaupun kita bisa bilang ini adalah flat ground Seenggaknya masih punya beberapa mobil Beberapa smoke setup bisa dibangun juga Untuk sementara waktu supaya mereka bisa selamat sampai next zone-nya Betul sekali, tapi sepertinya ada sebuah knockdown yang langsung di-end oleh Bigotron Karena Genesis Dogma Ini memang terjadi dan kita tidak boleh untuk menghujat keduanya Karena memang mereka berada dalam pergerakan yang sama Sementara Nova Ada King dan juga Jimmy Yang masih melakukan peluang Mas Zulia Mas Zulia Mas Zulia Mas Zulia Terima kasih Terima kasih Amin Terima kasih Terima kasih habis-habisan oleh 4 Rivals masih ada usaha penyelamatan untuk seorang Evo yang dilakukan aduh rapi banget, rapi banget, rapi banget ini smoke everywhere sudah mulai meledak banyak sekali Nades Marshall terkikis HPnya El Chapo berhasil diamankan juga dan masih bisa bertahan tapi ternyata ada sebuah kemana ternyata dari Lazy Boy menumpangkan seorang Evo atau oke betul sekali tapi pemuruh menjadi The Last Man Standing di buruh kali ini low HP tembakan karena bagian bawah belum tertakedown tapi 4 Rivals pemuruh akhirnya tertakedown out of nowhere juga dipulangkan cryptic stand strong El Chapo pulang El yang lainnya kuat ternyata di cryptic wow gila tadi gua kira tadi 4 Rivals yang pernah menangin compound tersebut loh tapi ternyata tadi satu Nades yang membuka jalan dan mengubah segalanya dari Lazy Boy betul momentumnya banget tapi kali ini Yuhai akan coba bergerak ada Genesis Dogma yang masih mengamati smoke demi smoke udah mulai dibangun karena dia butuh untuk push ke dalam bagian dalam yang bisa-bisa-bisa tembakan dari Bung sudah mulai dilakukan this is not an ideal situation yang mau kita lihat ini bersebut banget terjadi bobs low HP tembaki dari bagian belakang tapi lihat Senkai ternyata yang memberikan sebuah dampak untuk Genesis Dogma dan langsung di-end begitu saja GD hanya misalkan dua player aktif sementara better masih coba masuk dari bagian yo better cek 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 sementara waktu ini dari Btr dan juga Genesis Dogma masih baku hantam dua player dari Btr ditumpakan begitu saja hanya tersisa satu kepala suku dari bagian belakang dan ternyata ada sebuah counter bukan jauh termelainkan tercari dari orang yang berbeda Lazy Boy menembak dari kejauhan begitu pun juga dengan Marshal yang masih bertahan begitu low HPnya masih belum terdeteksi dan wah Kriptix gila tapi Kriptix menyelamatkan Btr secara nggak langsung iya betul banget bener-bener menerapkan sebuah crossfire ya karena Genesis Dogma yang ternyata tadi open banget dan Damwon di bagian belakang juga terlihat 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 oh my god kalian lihat aku gak? aku bener-bener teke untuk GD karena si daya juga membawa pulang poin lebih tinggi daripada Infinity oh my god terima kasih terima kasih terima kasih ayo revive revive ini Kriptix tadi menjaga pemain-main selatan sekarang mereka harus jaga badan karena ada MS Chonburi dan FaZe Clan yang ternyata masih selamat dengan satu orang Jeli masih aja masih aja sepertinya dari Vintores kalau gak salah tadi masih ada Vintores yang bertahan di bagian belakang juga nah itu dia betul sekali lagi ngeret juga dari bagian belakang melempar sebuah kirana jasa letak langsung persis di depan muka dari seorang Vintores yes Vintores revive asik wah nah sudah karena MS Chonburi dari POV Z berhasil untuk ngeflank dari area bagian belakang juga dan dua-dua tim ini lagi pada bonyok-bonyokan BTR sebenarnya ada momentum untuk selamat tapi ada King ada Nova sebagai last match kita terdeksi oleh Yuhai Boi ini nih ya top 3 untuk Bigitron Red Alliance iya iya Bigitron 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 Zonanya kali ini shifting lekar bagi depan dan Yuhai lihat pergerakannya ada jiggle sebandingkan crouch dapat sebuah airdrop juga masuk dalam zona masih ada satu McLaren untuk digunakan dan bojok-bojokan silahkan MS Chonburi dan Kriptek perang saja kalian ini dileparkan pun buat yang minimo enggak tahu ada top 3 ada top 3 rata dua knockdown untuk Kriptek this is the moment untuk bikin Tron Red Alliance I look at that movement mereka langsung menggerak oh my god tinggal sesuatu guys tinggal sesuatu tidak kasih kesempatan untuk Kriptek ayo BTR BTR bisa 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 benar-benar menjadi jangkar sebuah ujung tombak knockdown lain karena Senkai Lazy Boy last man standing tidak ada kesempatan bagi Kriptek kali ini dikejar semuanya kelajar semuanya Aduh 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 EAGG EGGH GGG GGG oh my god YESSSS GGG asic Alhamdulillah